Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya kan Sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu Kita tuh ngadain eksperimen kecil-kecilan Yang tujuannya itu kita kepengen melihat umbi Tumbuh besar di atas tanah ya Nah, faktanya ini Yang pertama kita mengambil umbi gadung Yang kedua itu kita mengambil uwi Yang ketiga singkong Dan yang keempat itu iles-iles Ini faktanya ya Kita cek Yang pertama ini yang terjadi pada umbi gadung Tentu umbi gadung ini asalnya dia itu besar kan Besar, seger ya Setelah diletakkan di beberapa tanah Dia itu tetap hidup normal Ke atas kita cek daunnya Ini daun gadungnya Fakta ya Dia hidup normal Cuman masalahnya Ini yang tadinya besar Itu kecil jadinya tuh Jadi istilah kata itu si umbi gadung ini dia Mengecil dulu untuk kemudian membesar mungkin ya Ini buktinya dia ukuran masih stabil Tadinya ini kecil Tadinya besar Ya ini tadinya besar Mengecil lalu membesar lagi Nah ini apa jadi ini Ada umbi gadung Yang jelas dia itu bisa bertahan hidup Walaupun di permukaan tanah ya Yang kedua yang terjadi ini dengan uwi Uwi manis ya Nah kalau uwi Ini sebetulnya tadinya hidup dia Tadinya dia itu Kalau ini stabil Tadinya segini nih Jadi kalau uwi itu Kita ambil dari dalam tanah Diletakkan Dia cuma stres sebentar Terus tumbuh lagi ini membesar nih Jadi ini hidup Sehat Cuman ininya Busuk kali ya Tadinya ini dianya Tetap berdaun Berfungsi Dengan normal Tapi ini jadi busuk nih Tapi ini tetap hidup Nanti dia akan tumbuh menjadi besar ya Fakta Jadi kalau Istilah-istilahnya Kalau kita melihat Ubi Umbi-umbian Tumbuh besar di dalam tanah Biasa Di eksperimen kita kali ini Pengen melihat Umbi-umbian tumbuh besar Di atas tanah Gitu kan Nah kayak ini nih Berarti ini ada harapan nih Nanti kita lihat beberapa bulan kemudian Ya kan Ini yang pertama gadung Yang kedua uwi Dan yang ketiga singkong Nah Kalau singkong Ini ternyata dia itu Nggak bisa bertahan hidup Di atas tanah Tuh busuk Itu fakta ya Sekitar sebulan atau dua bulan nih Saya nggak nyatet Waktunya kebetulan Nah ini yang Busuk yang tersisa tingkat sangkangnya Tuh dalamnya udah nggak ada Busuk ya Jadi singkong memang Nggak bisa Berdasarkan eksperimen ini Nggak bisa membesar di atas Karena dia akan membusuk Nah Lalu yang ketiga nih Saudaranya Korang Atau saudaranya Suwek Yaitu iles-iles Nah Nah kalau iles-iles Ini dia tetap tumbuh nih Tuh Tadinya disini tuh ada pohonnya ke atas Ya kan Warnanya putih Tuh Tetapi karena dia Hidup di permukaan tanah Ini warnanya diubah begini Tadinya ini putih nih Yang terakhir ini tumbuh tunas ya Jadi dia itu Nanti bisa Saya Perkirakan Ini akan tetap membesar Cuman ini sudah berapa bulan Belum membesar nih Jadi dia masih bisa bertahan hidup aja Jadi kesimpulannya Dari empat Buah umbi-umbian Yaitu dari umbi gadung Umbi-ubi Singkong Dan iles-iles Yang kemungkinan bisa bertahan hidup Di atas permukaan tanah Tiga Gadung bisa Uwi bisa Iles-iles bisa Singkong Nggak ya Mudah-mudahan bermanfaat Nanti kita cek setelah beberapa bulan Apakah benar membesar Atau mengecil Atau bagaimana ya Jangan lupa like subscribe Untuk mengikuti Perkembangan si Uwi-Uwi ini ya Ini kendola Tuh ya Kita ikuti lagi umbi gadungnya Doe tru nha Doe tru nha Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh